Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh penyidik Atau penyidik yang dilakukan oleh Satres Lumpur Resta Bandar Sukarnata Dari dua provinsi yang dikejar atau diburu oleh tim Berhasil ditangkap tiga orang Masing-masing satu dua orang di Jambi Dan satu orang di Bakasar Tersangkap dengan inisial ZR ini merupakan warga negara asing Kita sudah berkoordinasi dengan pelutan besar Afganistan di Jakarta Karena kesakutan berstatut pencari swaka atau asylum seeker Jadi pada tanggal 30 November 2020 Seorang warga masyarakat yang merasa memiliki sebuah laptop Dengan merek yang cukup terkenal Dengan harga sampai nontak di Rp25-26 juta Merasa kehilangan barang yang dimiliki Kenapa merasa kehilangan? Di tanggal 20 November 2020 tersebut Yang bersangkutan berdiat dengan menggunakan salah satu maskapai Menggunakan moda transportasi terminal tiga Untuk berangkat secara domestik Yaitu dari Jakarta ke Jambi Untuk kepentingan pekerjaan Karena ada fasilitas charger center Yang ada di terminal tiga Yang bersangkutan memanfaatkan Karena sudah boarding dan dipanggil oleh panggilan maskapai Yang bersangkutan lupa bahwa Laptopnya sedang dalam keadaan di charger Berangkatlah yang bersangkutan Setibanya di Jambi baru sadar Bahwa laptop yang di charger ketinggalan Itulah yang menyebabkan kenapa kejadian Di tanggal 30 November Baru dilaporkan tanggal 7 November Karena yang bersangkutan harus datang lagi ke Jakarta Yang makanannya masih ada Bungo silahkan nikmati lagi Jangan lupa subscribe ya